Oke hai halo salam sejahtera seluruh warga Malaysia Oke seperti yang anda tahu hari ini adalah tarik Ataupun hari terakhir pengkreditan BKM Fasa 1 Yaitu pada 31 March Jadi disini saya ingin kongsikan kepada anda semua Saya percaya pada ketika ini masih ramai yang belum terima pengkreditan Jadi disini adalah info penting saya ingin sampaikan kepada anda Melalui survei saya sendiri di Facebook Rasmi Bantuan Keluarga Malaysia 2020 Ataupun BKM 2020 Jadi melalui laman FB ini saya melihat ramai luahan ataupun banyak juga post berkenaan dengan BKM Jadi ini sangat membantu rakyat Malaysia yang ada melawat di laman FB rasmi ini Sangat membantu kepada anda untuk mengetahui berkenaan dengan pengkreditan BKM Fasa pertama Sejak 28 March lagi bahkan sejak daripada permohonan lagi Melalui Facebook ini banyak kita boleh berkongsi pendapat Dan juga banyak juga komen daripada ahli-ahli pegawai bank semua yang sudah menerima pengkreditan Dan cara permohonan Jadi disini anda boleh mendapat kebaikan melalui laman FB rasmi ini Jadi lawat jangan tak lawat laman FB rasmi BKM 2020 Jadi seperti yang admin lihat disini Seperti yang saya lihat ada yang bertanya Mbank adakah yang sudah masuk? Begitu jadi ramai juga komen disini terdapat melalui post DNI Terdapat 28 komen berkenaan dengan Mbank yang pemilik account Mbank Bertanya jika ada pengkreditan BKM sudah masuk atau belum Dan ini post ini adalah 5 jam yang lalu Jadi lebih kurang 5 jam yang lalu ada bertanya berkenaan dengan bank Mbank ini Adakah sudah ada pengkreditan ataupun belum Ada juga kata disini BKM sudah masuk Tapi account Bini katanya So kepada beliau BKM sudah masuk tapi account Bini Lepas itu dia kata disini hashtag Bukit Naga So terima kasih juga sebab info yang berguna kepada area ataupun daerah berdekatan Untuk pengkreditan BKM Tetapi disini dia tidak mention bank apa yang sudah masuk Ada juga kata disini dah masuk syukur Dan ada berkata untuk public bank BKM public bank sudah masuk RM300 Saya diantaranya Yang tidak kemas kini apa-apa Maklumat sebab tiada perubahan Masih dapat BKM Terima kasih kerajaan So maksudnya disini Semasa tempo Tempo pengemaskinian Tempo pendaftaran baru Permohonan baru Sejak 1 Januari Hingga 31 Januari Disitulah jika anda ada perubahan bank Untuk perubahan ataupun pengemaskinian maklumat pribadi anda Untuk BKM Disitulah anda boleh ubah maklumat bank anda So kepada anda yang sudah ubah Jangan risau jika belum ada pengkreditan hari ini Sebab dalam tempoh sebulan pengemaskinian itu Disitulah kerajaan ataupun pihak-pihak yang Pihak-pihak yang berkaitan Sudah membuat pengemaskinian mengubah Bank anda untuk pengkreditan BKM Ataupun pembantuan kerajaan yang lain Begitu juga ada dekat tadi disini Bank Islam sudah masuk So banyak yang bertanya Berkenaan dengan bank mereka sudah masuk atau belum Dan terdapat banyak respon disini Di grup ini yang anda boleh lihat Bahwa bank yang mereka tanya itu Sudah masuk atau belum So ini sangat berguna kepada anda semua So kepada yang di luar sana Yang masih ingin bertanya Tidak tahu nak tanya siapa Anda boleh ke Laman FB Bantuan Keluarga Malaysia BKM 2022 Dan anda boleh bertanya disitu Ataupun jika anda malu-malu Untuk bertanya secara Secara Maksudnya secara ramai yang boleh lihat Kamu post disitu Mungkin kamu boleh bertanya di ruangan komen juga So begitu juga ramai yang tanya Assalamualaikum Nak tanya adakah saya pada masuk BKM area Perak Teluk Intan BSN So Bila pertanyaan begini Diajukan di grup ini Saya yakin dan percaya Ramai akan komen Sebab kita Rakyat Malaysia kita Sama-sama tahu Bahwa keperluan untuk pengkreditan BKM ini Info-info yang kita perlu tahu Antara satu dengan yang lain So apapun yang masih belum ada pengkreditan Hari ini Setakat petang ini Jangan risau Sebab kerajaan tetap akan kreditkan BKM Fasa Pertama Sebab hari ini adalah hari terakhir Pengkreditan BKM Fasa Pertama So apapun Saya harap anda semua dalam keadaan yang sihat Yang baru dalam channel ini Anda boleh subscribe channel ini Yang sudah lama Terima kasih sebab sudah setia bersama Di dalam channel ini So itu sejarah ini Terima kasih Malaysia Keren yang menonton Terima kasih